Ya, pemirsa Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Seragen, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat. Ya, tim Densus 88 juga menggedah kediaman terduga teroris tersebut. Tim Densus 88 anti-teror, Polri, menangkap sepasang suami istri terduga teroris di wilayah kecamatan Masaran Seragen, Jawa Tengah. Dua terduga teroris yakni AA dan istrinya N.V. AA ditangkap di sebuah bengkel motor, sementara istrinya ditangkap di rumahnya di Buku Masaran Kulon. Selain menangkap terduga teroris, polisi juga menggeledah rumah dan menyita barang bukti berupa jam tangan, pisau, samurai dan beberapa buku ajaran imam samudera. Saya ikut ke sana, ada 3 warga yang menyaksikan, kemudian ada 9 lebih yang disita. Warga sekitar tak menyangka keduanya terlibat jaringan terorisme. Meskipun pasangan suami istri ini jarang bersosialisasi, namun keduanya dikenal rajin beribadah dan ramah dengan tetangga. Determin khusus anti-teror kembali mengerbek dua tempat berbeda, yakni di kawasan Kebon Jayanti, Kiara Condong, dan di Cijagra, Kota Bandung. Tugas menyita beberapa barang bukti tambahan atas keterlibatan terduga teroris RF yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Penggeledahan ini sontak mengebohkan warga dan juga pemilik rumah. RF diduga terkait dengan jaringan CAD yang menyerang dan menusuk Menkopol Hukam Airanto. Pasca penangkapan Abu Rara, Tim Densus 88 telah menangkap 36 terduga teroris dari berbagai daerah seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Manado, hingga Poso. Tim Liputan AI News melaporkan.